hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat kelepon ubi jalar kuning ini rasanya enak buatnya mudah dan gampang banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like komen share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video kami selanjutnya terima kasih bahan yang pertama saya sudah siapkan setengah buah kelapa setengah tua yang sudah saya parut tiga lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong setengah sendok teh garam halus sekarang langsung saja garam halusnya ini saya masukkan ke dalam kelapa parut kemudian saya aduk hingga tercampur rata setelah garam dan kelapanya tercampur rata selanjutnya saya masukkan daun pandan yang sebelumnya sudah saya potong-potong ini saya masukkan banyak ya daun pandannya supaya nanti hasil kelapa parutnya lebih wangi Oke selanjutnya siap dikukus saya sudah panaskan kukusan sekarang langsung saja saya masukkan kelapanya ini saya kukus tujuannya supaya nggak cepat basi ya untuk apinya saya gunakan api sedang ini saya kukus selama 10 menit setelah 10 menit saya kukus kelapa parutnya ini sudah matang ya selanjutnya saya angkat dan saya keluarkan kelapanya dari kukusan dan ini saya tunggu hingga dingin ya bahan yang sudah saya siapkan 1 sendok makan gula pasir 80 gram gula merah yang sudah saya sisir-sisir 65 ml air panas setengah sendok teh garam halus 150 gram tepung ketan 200 gram ubi jalar kuning selanjutnya saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan ubi jalar ini ubinya sebelum dikukus 200 gram ya beratnya kemudian ini siap dikukus saya sudah panaskan kukusan sebelumnya sekarang langsung saja saya masukkan ubi jalar kuningnya ini saya kukus selama 15 menit atau hingga matang setelah 15 menit saya kukus ubi jalar kuningnya nah ini ubi jalar sudah matang atau sudah lembut sekarang saya angkat dan saya keluarkan dari kukusan setelah ubi jalar nya dikukus selagi panas atau beruap banyak seperti ini langsung saja dihaluskan selanjutnya saya masukkan gula pasir garam halus kemudian saya haluskan menggunakan alat seperti ini boleh juga menggunakan sendok garpu ya setelah ubi jalar nya dihaluskan hasilnya seperti ini nah sekarang ubi jalar ini masih panas jadi saya biarkan dulu sambil diaduk-aduk supaya panasnya hilang atau agak sedikit dingin setelah ubi jalar nya agak sedikit dingin atau hangat-hangat kuku gitu sekarang langsung saja saya masukkan tepung ketan air panas sebaiknya airnya ini disesuaikan dengan kandungan air pada ubi jalar yang dikukus biasanya ubi jalar yang dikukus mengeluarkan sedikit air kemudian saya aduk hingga tercampur aja setelah adonan tercampur seperti ini selanjutnya adonan ini akan saya ulenin adonannya saya ulen hingga lembut dan tercampur rata setelah adonan tercampur rata hasilnya seperti ini ya selanjutnya ini siap dibulatkan caranya saya ambil sedikit adonan ini enggak saya timbang ya saya kira-kira aja untuk besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing nah seperti ini kemudian ini saya bulatkan dan saya pipihkan setelah adonan dipipihkan selanjutnya saya masukkan gula merah untuk gula merahnya saya masukkan secukupnya saja kemudian adonan ini akan saya kunci atau saya tutup pastikan adonannya benar-benar tertutup rapat supaya nanti saat direbus gula merahnya enggak keluar atau bocor nah sambil membulatkan kue kleponnya saya sudah siapkan air rebusan sekarang saya rapikan atau saya bulat-bulatkan seperti ini oke seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis dibulatkan semua setelah sebagian adonan keleponnya saya bulatkan seperti ini selanjutnya ini langsung saja saya rebus karena jika keleponnya menunggu lama di luaran takutnya gula merahnya lumer dan mengakibatkan bocor nah ini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih sekarang langsung saja saya masukkan adonan keleponnya satu persatu dan ini saya tunggu hingga adonan keleponnya mengapung atau mengambang nah sekarang keleponnya sudah mengapung semua ya ini tandanya sudah matang selanjutnya saya angkat keleponnya dari rebusan selagi panas langsung saja ya keleponnya saya masukkan ke dalam baluran kelapa parutnya supaya kelapanya mudah menempel di keleponnya kemudian ini saya balurkan dengan kelapa parutnya oke untuk hasilnya seperti ini ya sekarang ini siap disajikan musik musik alhamdulillah setelah keleponnya matang hasilnya sebanyak 24 bulatan kelepon untuk hasilnya seperti ini ya selanjutnya ini akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya enak lembut ada kenyalnya sedikit manisnya pas lumer recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berumpaan dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati